Hanya dengan 15.000 rupiah per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja Anda berada, juga para anggota Majlis Ta'lim, Mumtaz Indonesia di bawah penyelenggaraan, Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel, para alumni haji dan umroh. Di mana saja Anda berada, Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Adda'u Wa Dawa. Kita masih berbicara tentang hukuman bagi para ahli maksiat, para pelaku dosa. Di antara hukuman bagi para pelaku dosa yang kita sudah jelaskan adalah bahwa dosa atau maksiat itu penyebab kebinasaan dunia dan akhirat. Nah sekarang masih melanjutkan hukuman atau efek buruk dari maksiat adalah Masyiat itu menjadi penyebab orang itu mempunyai hukuman syari'i di dunia. Hukuman syari'i di dunia bagi para pelaku dosa mengerikan. Sesuai dengan jenis dosa dan kadar dosa. Seperti contohnya potong tangan bagi para pencuri mengerikan. Atau dijilidnya, dipecutnya, para pelaku dosa yang lain seperti minum khamar, dijilid. Menuduh orang lain berzinah tanpa bukti, tanpa saksi, dijilid. Berzinah bagi bujang dan lajang juga dijilid seratus kali. Seperti contoh umpamanya dipotongnya kaki dan tangan bagi para perampok yang merampok di jalanan. Seperti dirajamnya para pelaku zina kalau pernah atau masih menikah. Itu disebut al-uqubat syari'i di dunia. Itu hukuman syari'i di dunia. Jadi kalau beberapa sanksi yang sudah dilakukan, yang sudah diterangkan bagi para pelaku dosa dan maksiat. Kalau semuanya itu tidak menjadi pengrem bagi orang untuk melakukan dosa dan maksiat. Dan tak ada efek sama sekali ke dalam hati. Tidak takut, tidak khawatir. Dia kekeh di atas kemaksiatannya. Maka coba rasakan hukuman syari'i yang Allah syariatkan bagi para pelaku dosa dan maksiat tertentu. Yang juga adalah ditetapkan oleh Rasul alaih salatu wassalam. Seperti umpamanya dipotongnya tangan pencuri yang mencuri dengan harga minimal 3 dirham. Rasul s.a.w. memotong tangan seorang pencuri yang mencuri sebuah taming atau perise yang harganya 3 dirham. Satu dirham sekarang ini sekitar 60 atau 70 ribu rupiah. Tiga dirham ya sekitar 200 ribuan gitu. Barang atau uang seharga 200 ribu dicuri potong tangannya. Adapun di bawah itu maka tidak. Dan potong tangan bagi pencuri mengerikan. Maka tak ada lagi orang yang berani. Karena efek dari hukuman itu sifatnya permanen. Sumur hidup sudah buntung. Sumur hidup tidak memiliki lagi tangan. Allah menyatakan Kata Allah SWT pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong kedua tangannya. Itu bagi pencuri biasa. Yang mencuri secara diam-diam. Bukan merampok. Orang yang dicurinya tidak tahu bahwa barangnya dicuri tiba-tiba hilang. Seperti copet. Seperti maling. Adapun yang mencuri terang-terangan dengan kekerasan. Merampas. Namanya merampok gitu. Maka hukuman syariahnya di dunia lebih parah lagi. Dipotong tangannya dan kakinya. Karena dia merampok orang yang haram untuk diambil hartanya ataupun jiwanya. Orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan keji. Dengan tuduhan zina. Ada saksi empat orang. Ada bukti untuk itu. Namanya qadhaf. Maka hukumannya apa? Dijilid. Hukumannya dia dipecut. Maka tidak boleh hanya berdasarkan zon. Suudhon. Saya memang tidak perlu saksi. Tidak perlu bukti. Yang penting hati saya meyakini dia sudah berzinah. Maka tidak boleh. Qadhaf namanya. Dan itu termasuk dosa besar. Atau dipecutnya orang yang minum khamer. Memasukkan khamer. Ke dalam mulutnya untuk ditelan masuk ke dalam perutnya. Dijilid juga. Atau dibunuhnya para pezinah dengan cara dibunuh yang paling mengerikan. Dilempari dengan batu. Namanya dirajam. Dan hukuman minimal bagi para pezinah adalah dijilid seratus kali. Kalau dia belum pernah merasakan pernikahan bagi bujang dan lajang. Pezinah perempuan dan pezinah laki-laki jilid mereka itu seratus kali. Kalau mereka belum pernah menikah. Dilakukan bujang dan lajang. Tapi kalau sudah pernah menikah. Baik masih bersuami atau beristri. Ataupun sudah janda dan duda. Lalu melakukan perzinahan. Dibunuh. Dengan cara yang sangat mengerikan. Ditanam sebagian dari badannya ke tanah. Lalu bagian yang menonjolnya dilempari dengan batu sampai mati. Dan. Kalau dia masih bujang dan lajang. Serta dijilid seratus kali. Lalu masih hidup. Maka mereka dibuang. Diasingkan selama satu tahun ke sebuah tempat yang asing. Kalau umpamanya. Orang tersebut melakukan perzinahannya kepada mahrumnya yang haram untuk dinikahi. Lebih berat lagi dipenggal orang tersebut. Oleh karena itulah maka. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat memperoleh hukuman syari'i di dunia. Termasuk meninggalkan sholat yang lima waktu. Mengatakan kata-kata kufur. Diperintahkannya dibunuh para pelaku liwat atau homoseksual. Baik si pelaku ataupun korban yang melakukannya. Atau termasuk orang yang menzinahi binatang. Bunuh dua-duanya yang menzinahinya dan binatangnya. Termasuk Nabi Ali sholat. Tuhan sangat menginginkan dibakarnya orang-orang yang sholat sendirian. Atau sholat di rumahnya tanpa udhur. Dibakar rumahnya. Seandainya tidak ada anak-anak dan para wanita. Nisai itu dilakukan. Menunjukkan wajibnya sholat berjamah bagi laki-laki tanpa udhur. Dan menunjukkan tidak berjamahnya sholat di masjid bagi laki-laki merupakan dosa besar yang ada hukuman syari'i di dunia. Dan banyak lagi hukuman-hukuman syari'i bagi para pelaku dosa dan maksiat. Dan di dalamnya terkandung banyak hikmah. Sesuai dengan motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut dan mawani'ahnya. Penghalang. Apabila motivasinya itu merupakan tabiat. Maka kalau umpamanya hanya tabiat yang apa namanya merupakan pendorong dia untuk melakukan dosa-dosa tersebut. Maka cukup dengan pengharaman terhadap perbuatan itu dan ancaman di akhirat. Akan tetapi tidak ada hukuman apapun di dunia. Tabiatnya buruk. Seperti contoh umpamanya memakan harta yang diharamkan. Seperti umpamanya memakan kotoran. Meminum darah. Memakan daging bangkai binatang yang sudah mati. Maka itu sekedar ancaman akhirat. Hanya ditekankan haram hukumnya dosa besar diadab di akhirat. Tapi tak ada hukuman syari'i di dunia. Tapi kalau umpamanya selain dari adanya motivasi buruk untuk melakukan dosa. Juga melahirkan mafsadat atau kerusakan. Merugikan banyak pihak. Maka selain dihukumi haram. Selain diancam dengan ancaman azab di akhirat. Juga ada hukuman di dunia. Ketika umpamanya motivasi untuk berzina merupakan sebesar-besar motivasi. Dan mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkannya demikian luas dan besar. Tidak sekedar kepada para pelaku. Tapi kepada juga keluarga para pelaku. Terhadap turunan yang akan lahir dari hasil perzinahan tersebut. Aibnya menyebar kebanyak pihak. Maka hukumannya terdahsyat. Paling mengerikan. Dibunuh dengan cara seburuk-buruk cara membunuh. Dan hukuman yang teringan bagi para pezina itu dua. Dicambuk seratus kali dan diasingkan. Satu tahun ke negeri asing. Bila dia masih hidup setelah dicambuk. Mungkin saja ada kalanya setelah dicambuk mati mungkin. Bahkan sangat mungkin. Belum genap seratus kali dicambuk sudah mati. Atau bahkan mungkin saja belum dicambuk sudah mati. Karena dia punya penyakit jantung baru diikat saja. Baru melihat pecut dan algojonya. Kemudian dia mati sangat mungkin. Tapi kalau sudah seratus kali jilid. Tidak mati juga. Maka diasingkan selama satu tahun ke tempat yang asing. Demikian juga karena liwata. Merupakan gabungan dari dua hal. Ya karakter buruk. Ya juga. Apa namanya. Mafsadat kerusakannya lebih besar lagi. Maka dia dibunuh dengan cara apapun. Dalam keadaan bagaimanapun. Termasuk umpaya mencuri. Keinginan untuk mencuri kuat dan kerusakan yang dilakukan. Yang dilahirkan dari hal itu juga begitu besar. Maka dia dipotong tangannya. Selain diharamkan perbuatan itu. Haram juga hasil dari pencurian itu. Diancam di azab. Dengan azab yang dasyat di alam kubur. Dan juga di alam akhirat. Juga ada apa? Ada sangsi syari'i di dunia. Berupa dipotong kedua tangannya. Coba perhatikan hikmahnya. Di dalam merusak anggota badan. Yang langsung menjadi bagian tubuh pelaku dari para pelaku kejahatan. Maka dia dipotong bagian tubuh yang menjadi alat kejahatannya. Mencuri alat kejahatannya tangan. Dipotong tangannya. Perampok alat kejahatannya ya tangan ya kakek. Dipotong dua-duanya. Tapi timbul pertanyaan si qazaf atau penuduh orang. Menuduh orang lain bersinah tanpa saksi. Tanpa bukti. Hanya sekadar zon. Kenapa orang itu tidak dipotong lidahnya? Tapi dijilid. Dijilid itu dipecut, dipukul. Punggungnya. Bagian tubuhnya. Bukankah yang melakukan alat yang dijadikan alat melakukan kejahatan itu lidah. Kenapa tidak dipotong lidahnya? Karena kerusakan akibat memotong lidah. Melebihi dari kadar kejahatan yang dilakukannya. Maka cukup dengan diberi rasa sakit kepada seluruh tubuhnya. Dan itu lebih enteng, lebih ringan daripada dipotong lidah. Karena dipotong lidah selain sakit juga cacat permanen. Demikian juga timbul pertanyaan. Kenapa berzinah tidak dikebiri saja? Tidak dipotong saja alat berzinahnya. Karena berzinahnya itu alatnya adalah alat kelaminnya. Kenapa tidak dipotong? Pertama, ingat bahwa alat yang dibutuhkan untuk melakukan perzinahan tidak hanya kelaminnya. Tapi seluruh tubuhnya. Tangannya, kakinya, wajahnya, semuanya. Tidak hanya itu. Kalau hanya itu tidak adil. Karena yang lain ikut terlibat. Terus disebutkan Alasan pertama Mafsadat atau kerusakan yang dilakukan dengan cara memotong alat kelaminnya itu atas kejahatan yang dilakukannya itu melebihi dari kejahatan yang dilakukannya. Karena apa? Karena selain memutuskan keturunan juga nanti akan kebingungan ketika menghukum si perempuannya. Apanya yang dipotong? Kedua Tidak tersapailah maksud inti dari pemotongan, dari hukuman tersebut. Berbeda dengan tangan. Tangan kelihatan oleh semua orang. Oh, si itu habis mencuri. Sudah. Seumur hidup itu efeknya. Dan dia diamin tidak akan melakukan lagi karena alat yang digunakan untuk mencuri tidak lagi dia miliki. Tidak bisa lagi. Seumur hidup. Ada pun zina kalau dipotong alat kelaminnya orang tidak melihat. Oleh karena itulah maka tidak tercapai maksud dari hukuman tersebut. Dan sekali lagi yang terlibat di dalam perzinahan bukan hanya alat kelamin semata-mata. Tapi seluruh tubuhnya. Sebagaimana alasan keempat disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Karena kenikmatan zina itu umum terasa oleh seluruh badan. Tidak hanya farad. Semuanya. Oleh karena itulah maka Azabnya hukuman syari'i di dunia Harus terkena oleh seluruh badan. Terasa oleh seluruh badan. Makanya yang dilemparinya bukan hanya alat kelaminnya semata-mata. Tapi seluruh badannya saja. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Penjelasan tentang kenapa hukuman syari'i di dunia itu Ditetapkan oleh syariat dengan ketetapan-ketetapan khusus. Itu ada hikm, ada penjelasan yang logis, yang rasional, yang realistis, yang masuk akal, yang bisa difahami oleh setiap orang. Maka berkata al-imam Ibn Qayyim Maka hukuman yang ditetapkan oleh pembuat syariat Yaitu Allah dan Rasulnya Di dunia Itu datang dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam bentuk yang paling diterima oleh akal Dan dalam bentuk yang paling maslahat untuk semua pihak Kalau umpami adat terkesan kejam Itu li syadid dariah Syadid dariah itu untuk menutup pintu-pintu keburukan Yang apabila kejahatan tersebut dihukum Dengan cara hukuman yang tidak membuat dia jerak secara permanen Maka akan terulang lagi, terulang lagi Copet umpamanya Ketahuan Ditangkap di penjara Sekian bulan Tidak sampai tahunan Di penjara dia gaul dengan maling Begitu bebas keluar Asalnya copet naik pangkat jadi maling Ketangkap lagi Penjara lagi Lebih lama dari kemarin Gaul dengan garong Ada yang diwariskan dari mental garong kepada si maling Serta teknis, skill, kemampuan Begitu bebas asalnya maling Ningkat menjadi garong Menjadi perampok Begitu seterus Tidak apa? Tidak menghentikan Kejahatannya secara permanen seumur hidup Ada pun kalau umpam pencuri dipotong tangannya dan tidak harus ditahan di penjara Sudah, seumur hidup dia ga berbuat lagi Keduanya memberi efek takut kepada orang-orang yang belum melakukannya Tapi memiliki niat bahkan tekad untuk melakukannya Lihat si Anu mencuri dipotong tangan Ini ngeri seumur hidup Keuntungannya Hasilnya ga seberapa Risikonya luar biasa Akhirnya aman Makanya lihat Di negara-negara yang Memperlakukan hukuman ini Maka para pedagang aman Ketika datang waktu sholat Dagangannya dibiarkan begitu Saya tanpa khawatir ada yang mencuri Tanpa khawatir ada yang mencuri Ada CCTV disana Tinggalkan dagangannya Kemudian sholat Mereh sholat aman Tak ada yang mengambilnya Karena tahu bahwa orang yang mengambilnya Terhadapkan kepada resiko yang besar Dibanding keuntungan yang dia peroleh Dari mencuri tersebut Aman sudah Tapi kalau di negeri-negeri yang tidak Memperlakukan hukuman ini Jangankan Yang Terbuka ditinggalkan Yang tertutup di kunci pun dibongkar Yang disimpan di bank juga dicuri Dihack Melalui IT Melalui teknologi Melalui aplikasi Dan seterusnya Dan kalau di bank Yang dicurinya bukan Ratusan ribu Bukan jutaan Ratusan juta bahkan Nah Oleh karena itulah Maka ini jauh lebih Masalahat Maksud dari seluruh penjelasan ini Kata Imam Ibn Qaim Rahmatullah Maksudnya Maksudnya adalah bahwa dosa Mungkin akan menerima Salah satu di antara Dua jenis hukuman Hukuman syariah Dan hukuman Al-Qadariyah Atau dua-duanya Ya syariah Ya Qadariyah Atau kadang-kadang Dua-duanya Dikansel dibatalkan Bagi orang yang bertobat Lalu berbuat kebaikan Seusih tobatnya Oleh karena itulah Maka tidak seluruh Jenis dosa Dan kesalahan Memperoleh hukuman Di dunia Kadang-kadang Di dunia tidak Tapi di akhirat Sebaliknya Kadang-kadang Di akhirat tidak Di dunia Dan kadang-kadang Dua-duanya Dunia akhirat Kadang-kadang Tidak Di dunia Tidak dihukum Di akhirat Tidak dihukum Bagi siapa? Bagi orang yang Tobat Lalu kemudian Berbuat Baik Setelah Tobatnya Ada pun Umpamanya Contoh Orang-orang Yang Tidak ada Hukuman Di dunia Bagi para pelaku Dosa Dan Maksiat Padahal Diharamkan Oleh Al-Quran Seperti Beberapa Jenis Kejahatan Lisan Tidak ada Hukumannya Di dunia Seperti Gibah Seperti Mencelah Atau Menghina Tidak Umpai Dipotong lidah Atau Dijilid Atau Dikimana Tidak ada Allah Menyatakan Jadi Tidak boleh Saling Menghina Jangan Menggelari Dengan Gelar-gelar Yang buruk Jangan Juga Umpamanya Sudhan Kepada Sesama Jangan Menghibahi Jangan Tajasus Itu Kejahatan Itu Dosa Kalau itu Dilakukan Tidak ada Hukuman Di dunia Tapi Ada Hukumannya Di akhirat Di akhirat Dan di alam Barzakh Di alam Kubur Ada Hukuman Ada Azab Di akhirat Juga Seperti Itu Di dunia Tidak ada Secara Syari Ada Pun Hukuman Di dunia Menurut Hukum Positif Yang berlaku Di Indonesia Mungkin Ada Hukuman Seperti Umpam Memfitnah Atau Menghina Mencelah Ada Bukti Ada Saksi Lalu Lapor Ya Mungkin Bisa Dipidanakan Mungkin Dengan Tuduhan Ujaran Kebencian Mungkin Tapi Syari Syari Tidak Ada Nah Kalau Orang Kemudian Bertobat Dari Hal Ini Lalu Melakukan Perbaikan Meningkatkan Amal Ibadah Amal Soleh Menjauhi Maksiat Maksiat Yang Lain Dia Lepas Hukuman Di Dunia Lepas Hukuman Di Akhirat Tidak Dia Dia Azab Lagi Di Alam Dunia Tidak Ada Lagi Dia 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 Di Alam Kubur Dan Di Akhirat Orang Yang Makan Ribah Dosa Ada Hukuman Di Dunia Tidak Ada Hukuman Di Dunia Tidak Tidak Alam Barzah Akan Di Azab Apalagi Di Alam Akhirat Lalu Orang Ini Tobat Maka Di Dunia Tidak Ada Hukuman Di Alam Barzah Tidak Di Akhirat Juga Tidak Itu Contoh Jenis Orang Hamba Yang Terjelum Selam Dosa Dan Maksiat Tapi Karena Tobat Dia Tidak Dapat Hukuman Di Dunia Tidak Dapat Hukuman Di Akhirat Ada Jenis Dosa Yang Mau Tobat Mau Tidak Di Dunia Tetap Dihukum Tapi Di Akhirat Dia Tidak Di Azab Seperti Yang Tadi Umpamanya Mencuri Setelah Mencuri Tobat Saya Tobat Ampun Gak Gak Sekali Kali Lagi Walaupun Tobat Tetap Hukuman Di Tobat Hanya Menghapus Dosa Dia Di Akhirat Hukuman Di Dunia Tetap Demikian Juga Orang Yang Berzina Kemudian Dia Harus Dihukum Rajam Atau Cambuk Kalau Dia Belum Pernah Menikah Walaupun Toba Tetap Hukuman Itu Dilakukan Tetap Hukuman Di Dunia Hukuman Syarih Itu Dilaksanakan Tidak Dikancel Hanya Karena Ini Sudah Gak Perlu Dirajam Karena Dia Tetap Dilaksanakan Dan Hukuman Tersebut Adalah Satu Satunya Penyebab Terampuninya Dosa Zina Yang Dilakukan Oleh Orang Tersebut Kalau Hanya Tobat Semata Mata Tanpa Diberlakukan Hukum Zinanya Ini Maka Tetap Dia Akan Memperoleh Azab Di Akhirat Berdasarkan Hal Itulah Maka Semua Jenis Dosa Itu Ada Rinciannya Tidak Selalu Ada Hukuman Di Dunia Tidak Selalu Ada Hukuman Di Akhirat Atau Dunia Akhirat Atau Bebas Dari Hukuman Kedua Duanya Enggak Ada Rincian Tergantung Jenis Perbuatannya Tergantung Apakah Dia Menyesal Taubat Setelah Itu Ataukah Tidak Dan Seterusnya Dan Seterusnya Maka Hikmah Dari Penetapan Sanksi Azab Dunia Alam Kubur Sampai Akhirat Itu Sangat Luar Biasa Dilihat Dari Aspek Atau Jenis Kejahatannya Seberapa Besar Mafsadat Yang Ditimbulkannya Tergantung Motivasi Kondisi Situasi Ketika Dia Melakukan Kejahatan Itu Dan Bagaimana Setelah Dia Melakukan Kejahatan Itu Apakah Taubat Atau Tidak Selah Taubat Taubatnya Sehebat Apa Itu Semuanya Mempengaruhi Berasarkan Hal itulah Maka Yang Jelas Maksiat Menjadi Penyebab Orang Itu Terkena Sangsi Syari Di Dunia Apakah Pasti Akan Memperoleh Sangsi Syari Di Akhirat Sangsi Kadari Di Akhirat Itu Perlu Rincian Ada Yang Ya Ada Yang Tidak Inilah Penjelasan Kita Di pagi Hari Ini Tentang Salah Satu Di Antara Sangsi Bagi Para Pelaku Dosa Dan Masyiat Yaitu Memperoleh Hukuman Syari Di Dunia Ya Cukup Sampai Disini Penjelasan Kita Nanti Selanjutnya Kita Akan Menerangkan Dua Jenis Hukuman Syari Dan Khodari Apakah Itu Rincian Dari Dua Hal Tersebut Cukup Panjang Yang Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Untuk Membahasnya Insya Kita Akan Bahas Di Pertemuan Yang Akan Datang Sekarang Kita Masuki Sesi Tanya Jawab Sallallahu Ala Nabina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Assalam Baik Syukuran Ustaz Atas Pemaparan Materi Yang Disampaikan Ikhwat Iman Azani Allah Waiyakum Para Pendengaran Pemirsa Tarbiah Sunnah Media Dan Kami Juga Menyapa Para Jamaah Majlis Talib Umtaz Indonesia Dimanapun Antum Berada Bagi Antum Yang Akan Bertanya Kepada Ustaz Silahkan Bisa Melalui Telepon Nomor 022 866 866 2637 Ataupun Bisa Melalui Pesan Singkat Kirimkan Pertanyaannya Ke Nomor 0811 227 1476 Baik Ada Telepon Terlebih Dahulu Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Silahkan Pak Mulyono Siap Ustaz Saya Mau Tanya Masalah Kena Hukuman Sarai Di Dunia Yang saya Tanyakan Orang Yang Sudah Mendapatkan Hukuman Sarai Rajam Sampai Mati Itu Apa Sudah Memakili Nanti Di akhirat Tidak Kena Hukuman Lagi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ya Pak Mulyono Di Bandung Di Margahayu Barakallahu Fika Ya Bagaimana Orang Yang Sudah Memperoleh Hukuman Syari Di Dunia Seperti Pencuri Dipotong Tangan Seperti Pezina Bujang Lajang Dijilid Seratus Kali Atau Yang Pernah Menikah Dirajam Sampai Mati Atau Perampok Dipotong Tangan Dan Kakinya Penuduh Kemudian Dijilid Apakah Dia Akan Dia Diazab Lagi Di Akhirat Tidak Dia Tidak Akan Diazab Lagi Di Akhirat Karena Azab Sudah Diturunkan Di Dunia Mau Tobat Ataupun Tidak Kalau Memang Tobatan Tidak Menjadi Berbeda Nasibnya Apakah Adil Kalau Tobat Dia dapat Pahala Dari Tobatnya Jadi Tobat itu Selain Menghapus Dosa Juga Mengundang Turunnya Pahala Rahmat Kasih Sayang Dari Allah Azab Membuat Allah Sangat Sangat Gembira Dan Bahagia Dengan Tobatnya Seorang Hamba Lebih Gembira Daripada Orang Yang Kehilangan Perbekalan Di Tengah Padang Pasir Yang Tandus Kemudian Dia Menemukan Kembali Bahagianya Tidak Terkira Allah Lebih Bahagia Lagi Daripada Itu Dengan Tobatnya Seorang Hamba Jadi Ada Perbedaan Yang Tidak Tobat Dengan Yang Tobat Ada Persamaan Persama Sama Tidak Di Adab Perbedaannya Orang Yang Tobat Dapat Pahala Dari Tobat Ya Wallahu Alam Bissawab Silahkan Syukran Syukran Ustaz Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Dari Abu Salma Di Padalarang Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Ustaz Dan keluarga Serta Seluruh Kaum Muslimin Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ijin Bertanya Ustaz Jika Kita Menutupi Jenggot Dengan Kain Dengan Tujuan Untuk Menghindari Penyebutan Ustaz Kepada Kita Oleh Orang Yang Baru Kita Kenal Atau Yang Tidak Kita Kenal Padahal Kita Bukanlah Ustaz Apakah Ini Termasuk Perbuatan Maksiat Mohon Nasihatnya Karena Penyebutan Ustaz Menjadikan Kita Menjadi Tidak Nyaman Dan Takut Menjadi Ujub Syukran Jazakallahu Khairan Wabarakatuh Fik Silahkan Ustaz Jazakallahu Khairan Wafika Barakallah Kalau Jenggot Tidak Harus Seperti Itu Karena Apa Karena Jenggot Bukan Ciri Khas Dari Seorang Ustaz Bukan Banyak Ustaz Yang Tidak Berjenggot Karena Emang Tidak Ada Dari Sononya Dan Banyak Yang Berjenggot Tapi Bukan Ustaz Tidak Ada Hubungan Antara Ustaz Dengan Jenggot Walaupun Bukan Ustaz Tapi Dia Memiliki Jenggot Dia Wajib Untuk Membiarkan Apa Adanya Tidak Boleh Untuk Dipotong Nah Jadi Kalau Umpamanya Kita Tutup Itu Bukanlah Tindakan Yang Syari Yang Diperintahkan Oleh Syariat Bahkan Bisa Menimbulkan Kesalah Fahaman Dari Orang Awam Yang Tadi Disebutkan Jadi Jenggot Bukan Ciri Khas Ustaz Tidak Setiap Ustaz Berjenggot Dan Tidak Setiap Yang Berjenggot Itu Ustaz Orang Kafir Ada Yang Berjenggot Ada Jadi Tidak Perlu Tindakan Seperti Itu Ada Takut 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 Disebut Ustaz Antisipasi Bukan Seperti Itu Kita Bisa Jelaskan Saya Bukan Ustaz Dan Itu Apa Ya Hanya Dalam Kasus Tertentu Ketika Orang Meminta Kita Punten Khutbah Atau Umpamanya Ngisi Di Tempat Saya Anda Kelihatan Dari Penampilan Seperti Ustaz Bilang Betul Seperti Ustaz Kalau Seperti Berarti Bukan Ustaz Anak Itu Seperti Monyet Berarti Bukan Monyet Cuma Mirip Ini Seperti Ustaz Betul Saya Seperti Berarti Bukan Saya Bukan Ustaz Ini Bukan Laci Rihas Ustaz Itu Aja Bilang Ya Tanpa Harus Berlebih Lebihan Menutupi Jenggot Kita Umpamanya Saya Kalau Kalem Ya Kalau Sabar Kalau Ramah Kesemua orang Takut Disebut Ustaz Makanya Saya Pasang Muka Yang Angker Tegas Umpamanya Kasar Tidak Lembut Lagi Kalau Ada Orang Minta Tolong Tidak Saya Tolong Sebab Kalau Saya Baik Takut Disebut Ustaz Apakah Akan Begitu Yang Enggak Itu Akhlak Tidak Hanya Ustaz Setiap Muslim Termasuk Yang Awal Wajib Memiliki Akhlak Harus Lemah Lembut Harus Ramah Harus Siap Menolong Jadi Agama Teraplikasi Dalam Bentuk Penampilan Dan Amalan Tapi Tidak Setiap Orang Yang Penampilannya Baik Amalnya Baik Tutur Katanya Baik Berarti Dia Ustaz Tidak Hanya Ya Mungkin Pemahaman Dan Pengamalan Agamanya Baik Tapi Berbeda Dengan Ustaz Yang Selain Baik Pemahaman Dan Pengamalannya Harus Punya Skill Kemampuan Untuk Menyampaikan Ini Yang Tidak Dimiliki Oleh Banyak Orang Banyak Orang Yang Hanya Faham Untuk Dirinya Tapi Tidak Berkemampuan Untuk Menyampaikan Apa Yang Difaham Kepada Orang Lain Itu Butuh Skill Khusus Ini Skill Ustaz Jadi Tidak Harus Seperti Itu Allah Alam Silahkan Syukran Ustaz Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Tidak Menyebutkan Namanya Dimana Beliau Bertanya Bagaimana Hukumnya Penegak Hukum Tidak Melaksanakan Hukum Syari Ustaz Silahkan Ya Barakallahu Fik Bagaimana Hukumnya Penegak Hukum Maksudnya Polisi Gitu Sama Apa Tentara Jaksa Hakim Taim Bukan Wewenang Mereka Untuk Melaksanakan Hukum Syariah Atau Tidak Yang Berwenang Alah Yang Merumuskan Hukum Dan Perundang Undangan Kalau Umpaya Polisi Melihat Ada pencuri Langsung Dipotong Tangan Pertama Dia Salah Secara Syariah Salah Dia Bukan Algojo Yang Kedua Akan Dihukum Gitu Secara Hukum Positif Secara Pidana Oleh Pemerintah Ya Iyalah Ada Pencuri Kata Polisi Sini Sini Kali Kena Bedok Pertama Polisi Itu Akan Ditangkap Dan Dia Akan Ditahan Kedua Dia Dosa Karena Bukan Wewenang Dia Yang Berwenang Menurunkan Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri Adalah Hakim Malay Sidang Sebab Dilihat Barang Yang Diseri Seharga Berapa Kalau Di Bawah Tiga Dirham Tidak Boleh Dipotong Lihat Juga Kenapa Dia Mencuri Kalau Ternyata Terpaksa Ada Orang Yang Nyuruh Dan Diancam Kalau Kamu Tidak Nyuri Awas Pokoknya Begini 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 Diterungkiti Pengadilan Hakim Tidak 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 Menum Apa Memanfaatis Hukum Potong Tangan Atau Anak Kecil Yang Belum Memais Belum Balik Tidak Boleh Jadi Jadi Semua Terungkir Terungkat Terungkap Di Pengadilan Setelah Semua Unsur Yang Menguatkan Dia Harus Dihukum Potong Tangan Baru Hukum Potong Tangan Ada Al-Gajonya Nggak Bisa Ustadz Nggak Bisa Polisi Umpah Ada Orang Yang Mencuri Di Mesjid Berjuta Juta Dari Kecileng Mesjid Ketawa Datang Ustadz Kalau Golok Golok Kita Potong Ini Ayat Nggak Boleh Zalim Dia Bukan Yang Berwenang Untuk Itu Polisi Bukan Yang Berwenang Untuk Menjatuhkan Hukuman Polisi Itu Hanya Nangkap Nanti Yang Menjatuhkan Hukumannya Siapa Hakim Di Pengadilan Setelah Menunjukkan Bukti Dan Saksi Setelah Proses Pengadilan Itu Berlangsung Baru Nanti Oleh Karena Itu Kalau Pertanyaannya Bagaimana Kalau Penegak Hukum Seperti Polisi Atau TNI Tidak Melaksanakan Hukum Syariah Bukan Menang Mereka Kecuali Kalau Umpamanya Di Sebuah Negara Yang Memperlakukan Hukum Islam Ya Kemudian Ada Pencuri Lalu Dipotong Tangan Ya Tapi Bukan Polisi Yang Melakukan Polisi Hanya Nangkap Nangkap Dulu Setelah itu Ya Ditahan Untuk Sementara Lalu Di 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 Interogasi Setelah Berkasnya Lengkap Diajukan Ke Jaksa Gitu Kan Ke Kejaksaan Kejaksaan Nanti Ke pengadilan Di Di Undang Hakim Jaksa Saksi Dan Seterusnya Baru Funis Dilakukan Ya Oleh karena Itulah Maka Tidak Bisa Dihukumi Polisi Polisi Togut Itu Kafir Karena Tidak Berlakukan Hukum Allah Enggak Polisi Tidak Berwenang Polisi Tidak Berwenang Untuk Menghukum Yang Berwenang Menghukum Siapa Hakim Dimana Di Pengadilan Ya Seperti Itu Wallahu A'lam Bisa Silahkan Lagi Baik Syukran Ustaz Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Dari Rido Firman Di Padang Beliau Bertanya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ana Rido Ingin bertanya Saya baru Sebulan Di Malaysia Disini Praktek Ibadahnya Sedikit Berbeda Pada Solat Jumat Maghrib Isya Dan Subuh Pada Itidal Roka'at Terakhir Selalu Bagaimana kita Menyikapi Dan apakah kita Tinggalkan Solat Berjamaah Di Masjid Pada Solat Maghrib Dan Isya Silahkan Ustaz Baik Barakallahu Fik Iya Ada Banyak Ikhtilaf Dalam Masalah Furuk Di Kalangan Para Ulama Selama Ikhtilaf Itu Yang Ma'ruf Yang Masyur Maka Ikuti Imam Seperti Umpamanya Kita Tidak Kunut Tapi Imam Kunut Subuh Maka Kita Kunut Subuh Di Oman Oman Itu Madhab Yang Diambil Oleh Penduduk Oman Madhab Maliki Ketika Solat Mereka Itu Tidak Sedekap Allahu Akbar Kalau Kita Sedekap Baca Iftita Baca Fatiha Baca Surat Kalau Mereka Tidak Begitu Takbir Allahu Akbar Maka Kedua Tangan Kebawah Baca Iftita Baca Al-Fatiha Baca Surat Dalam Posisi Kedua Tangan Kebawah Dan Itu Ma'ruf Di kalangan Madhab Maliki Imam Ya Begitu Kita Bermakmum Maka Kalau Saya Pribadi Ya Ikut Imam Kadang Kadang Kita Salah Sangka Waktu Kalau Maghrib Isya Subuh Bisa Diketahui Walaupun Kedua Tangannya Itu Kebawah Tapi Dia Baca Fatiha Keras Surat Keras Tahu Itu Sudah Mulai Nah Yang Bingung Adalah Ketika Zuhur Dan Ashar Saya Sempat Ketika Sholat Zuhur Ke Masjid Agak Telat Sudah Adhan Sudah Qamat Jadi Begitu Masuk Imam Sudah Berdiri Makmum Sudah Berdiri Saja Mematung Saya Fikir Belum Takbiratul Ikhram Saya Juga Diam Saja Berdiri Mematung Ternyata Allahu Akbar Sudah Rekat Pertama Dikiranya Apa Dikiranya Belum Takbiratul Ikhram Kalau Dikiranya Kan Jelas Allahu Akbar Diam Itu Sambil Senekap Nah Disana Gak Kebawah Ya Ikut Hanyalah Imam Itu Dijadikan Untuk Diikuti Termasuk Kunut Subuh Kita Tidak Kunut Imam Kunut Ikut Kunut Subuh Walaupun Kita Meyakini Untuk Diri Pribadi Kita Itu Sebuah Kebedahan Tapi Imam Meyakini Itu Sunnah Sebagaimana Pendapat Imam Mushafiq Rahimah Allah Apakah Imam Bermaksiat Tidak Karena Dia Meyakini Sunnah Berdasarkan Dalil Yang Sampai Kepada Dia Dia Mengamalkan Sunnah Kalau Kita Yang Kunut Waktu Kita Jadi Imam Waktu Sendirian Kita Maksiat Karena Melakukan Sesuatu Yang Kita Yakini Fidnah Tapi Imam Tidak Maksiat Dia Meyakini Melakukan Sunnah Dia Melakukan Ketaatan Sesuai Dengan Kapasitas Ilmu Sesuai Dengan Dalil Yang Sampai Kepadanya Kita Ikut Tidak Boleh Didalil Dengan La Ta'at Al Makhluqin Fi Masyiat Al Khaliq Tidak Boleh Taat Kepada Makhluk Yang Sedang Bermaksiat Kepada Khaliq Karena Subuh Menurut Imam Bukan Kemaksiatan Ketaatan Dia Tidak Sedang Bermaksiat Karena Dia Sedang Beramal Dengan Ilmunya Ya Kita Ikut Imam Itu Dijadikan Untuk Diikuti Demikian Juga Kita Meyakini Maksud Turun Kedua Tangan Dulu Imam Kedua Lutut Ikut Demikian Juga Kita Meyakini Umpamanya Ada Jalsatul Istirahah Ada Duduk Istirahat Dari Rokat Pertama Ke Kedua Atau Tiga Ke Ke Empat Imam Ternyata Tidak Ikuti Imam Ini Ikhtilaf Yang Ma'ruf Di kalangan Para Ulama Berdasarkan Dahl yang Mereka Yakini Ikut Ada Pun Kalau Imam Melakukan Sesuatu Yang Tidak Ada Ikhtilaf Di kalangan Para Ulama Di kalangan Imam Madhab Yang Tidak Ada Ikhtilaf Tapi Imam Melakukan Sesuatu Yang Tidak Di Ikhtilafkan Dari Para Ulama Itu Bukan Ikhtilaf Tapi Inhiraf Inhiraf Adalah Kemahasiatan Maka Tidak Boleh Baik Dia Berpendapat Seperti Itu Atau Tidak Berpendapat Hanya Kelalean Contoh Kelalean Itu Begini Ketika Sujud Gini Ketika Sujud Nabi Melarang Kita Menghamparkan Lengan Kita Sampai Sikut Dilarang Ada Larangannya Hadis Tidak Boleh Orang Sujud Seperti Duduknya Binatang Itu Menghamparkan Sikutnya Kalau Kalau Ada Lama Lama Tidak Ada Yang Ikhtilaf Tiba Tiba Imam Melakukan Itu Kan Ada Orang Yang Sujudnya Kayak Begitu Karena Kejahilan Karena Kebodohan Imam Melakukan Itu Itu Masyiat Karena Kebodohan Kita Tidak Boleh Ikuti Tetaplah Kita Sujud Dengan Mengangkat Kedua Sikut Kita Atau Umpamanya Ketika Sujud Imam Mengacung Kedua Kakinya Diangkat Padahal Dilarang Wajib Sujud Diatas Tujuh Anggota Kening Dengan Hidung Kedua Tangan Kedua Lutut Kedua Kaki Tiba-tiba Umpam Imam Mengangkat Kedua Kakinya Walaupun Hanya Sedikit Tidak Boleh Diikuti Karena Itu Masyiat Tidak Ada Ulama Yang Berbeda Dalam Masalah Ini Jadi Selama Tidak Ada Ikhtilaf Ulama Di Sana Lalu Ada Orang Yang Melakukan Hal Tersebut Ada Ulama Yang Berbeda Itu Kelalean Itu Kemaksiatan Karena Mungkin Ketidaktahuan Kepodohan Nah Seperti Contoh Umpam Ada Namanya Kuno Tolak Bala Yang Dilakukan Biasanya Pada Waktu Salat Maghrib Dan Isya Yeroka Terakhir Sujud Intinya Apa Intinya Minta Perlindungan Dari Bala Dan Ketika Angkat Tangannya Itu Bolak Balik Ketika Umpamanya Menginginkan Kebaikan Begini Ketika Umpamalah Keburukan Begini Umpamanya Terus Syarra Itu Dibalikan Karena Buruk Akal Yang Mereka Pakai Bayangkan Kalau Permintanya Baik Buruk Berulang Berulang Begini Terus Ya Allah Beri saya Kesehatan Dan Hindarkan Saya Dari Penyakit Ya Allah Beri saya Rizki Dan Hindarkan Saya Dari Kemiskinan Ya Allah Umpamanya Berikan Kepada Saya Joroh Dan Hindarkan Saya Dari Kejombloan Ya Allah Naikkan Pangkat Saya Dan Hindarkan Dari Penurun Bisa Begini Terus Nanti Dan Itu Tidak Dicontohkan Jadi Kalau Para Ulama Tidak Ada Iktilaf Dalam Masalah Itu Tapi Dia Mengadakan Sesuatu Yang Para Ulama Tidak Ada Yang Berempah Dapat Seperti Itu Maka Itu Inhiraf Bukan Ikhtilaf Maka Kita Tidak Ikut Sama Umpamanya Kalau Umpamanya Kita Bermakmum Kepada Imam Yang Karena 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 Kemalasan Karena Melaikan Salat Salah Satu Gerakan Salat Dia Mungkin Saja Melewatkan Salah Satu Gerakan Salat Seperti Sami Allah Liman Hamidah Itu Kan Mengangkat Kedua Tangan Sampai Bahu Seperti Umumnya Tapi Dia Karena Sami Allah Liman Hamidah Tidak Angkat Tangan Ini Bukan Karena Ikhtilaf Itu Karena Kejahilan Apa Kita Ikut Karena Imam Tangan Kita Tidak Angkat Tangan Kita Tetap Angkat Tangan Sami Allah Liman Hamidah Jadi Selama Perbuatan Imam Merupakan Ikhtilaf Di kalangan Para ulama Ikuti Tapi Selama Itu Tidak Ada Ikhtilaf Di kalangan Para ulama Lalu Imam Mengadakan Sendiri Baik Karena Kebodohan Kemalasan Atau Karena Istihad Dia Yang Keliru Maka Tidak Perlu Untuk Diikuti Wallahu A'lam Silahkan Baik Syukuran Ustaz Atas Jawabannya Ikhwati Para Pendengar Dan Pemirsa Di Manapun Antum Berada Kami Kembali Mengundang Kepada Antum Yang akan Bertanya Kepada Ustaz Melalui Line Telepon Silahkan Bisa Melalui Line Telepon Di Nomor 022 8 6 8 6 6 6 Sekali Lagi Bagi Antum Yang Akan Bertanya Melalui Line Telepon Bisa Menghubungi Line Telepon Di Nomor 022 8 6 8 6 6 6 6 7 Ataupun Bisa Mengirimkan Pertanyaannya Melalui Pesan Singkat Berupa SMS Atau Whatsapp Ke Nomor 08 1 1 2 2 2 2 7 1 4 7 6 Baik Pertanyaan Selanjutnya Ustaz Dari Pak Uus Assalamualaikum Pak Ustaz Apakah Ada Hubungannya Bencana Dengan Buruknya Masyarakat Juga Ulama Dan Umaroknya Silahkan Ya Barakallahu Fik Pak Uus Di Tasik Malaya Sudah Kita Terangkan Di Awal Pengajian Ini Membahas Kitab Ini Bahwa Bencana Adalah Hukuman Allah Atas Dosa Dosa Manusia Apapun Jenis Bencana Tersebut Zohara Al-Fasad Fil-Berri Wal-Bahri Bimaka Sabat Aydinnas Telah Muncul Kerusakan Di Daratan Di Lautan Karena Ulah-Ulah Tangan Manusia Oleh Karena Itulah Maka Sudah Kita Pernah Jelaskan Di Awal Pengajian Ini Di Awal Pembahasan Kitab Ini Ada Bab Tersendiri Ketika Seseorang Melakukan Kejahatan Dosa Maksiat Kemudian Menyebar Merata Orang Banyak Melakukan Dosa Dan Maksiat Ini Sehingga Mewarnai Kehidupan Mereka Di Sebuah Negeri Allah Akan Turunkan Azab Secara Merata Dalam Al-Quran Allah Menyatakan Takut Takutlah Kamu Kepada Azab Fitna Di Sini Azab Azab Allah Yang Kalau Turun Tidak Hanya Menimpa Orang Zolim Di Antara Kalian Saja Orang Soleh Yang Ada Di Sana Juga Bakal Kena Maka Orang Soleh Yang Ada Di Sana Wajib Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Untuk Apa Mencegah Turunnya Azab Yang Merata Bila Turun Azab Semuanya Kena Ada Yang Tidak Kena Minimal Kesusahannya Itu Dapat Deh Cuma Lihat Di Zaman Nabi Nabi Terdahulu Nabi Nabi Nuh Al-Solat Umat Nya Durhaka Allah Menurunkan Azab Dahsyat Kepada Mereka Berupa Hujan Terus Merus Sampai Menimbulkan Banjir Besar Mati Semua Tenggelam Semua Kecuali Nabi Nuh Dan Para Pengikutnya Yang Beberapa Gelintir Di Atas Perahu Selamat Tapi Kesusahannya Tetap Dapat Susah Enggak Ya Susah Harus Bikin Perahu Kehilangan Harta Benda Sanak Dan Kasaudara Mengalami Penderitaan Karena Hujannya Tetap Mereka Dapat Basah Angin Air Bahnya Tetap Mereka Di Atas Perahu Tapi Kengeriannya Ada Ya Ada Ketebak Anginnya Yang Begitu Bertiup Secara Kencang Ya Dapatlah Setelah Semuanya Mati Air Tidak Surut Secara Tiba-tiba Begitu Saja Tapi Ada Proses Setelah Beres Air Proses Kondisi Berubahkan Tidak Seperti Sebelumnya Banyak Yang Rusak Dan Itu Melahirkan Penderitaan Kesusahan Bagi Mereka Semuanya Apalagi Kalau Tidak Beramar Allah Turunkan Azab Semuanya Terkena Oleh Karena Itulah Maka Yang Pertama Kali Harus Dilakukan Oleh Sebuah Komunitas Penduduk Sebuah Negeri Yang Terkena Musibah Tobat 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 Dari Dosa Tapi Sudah Terlambat Sudah 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 Turun Azab Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali Minimal Dengan Tobat Dan Kita Mati Dalam Keadaan Tobat Itu Menjadi Husnul Khatimah Bagi Kita Daripada Kekeh Di atas Dosa Dan Penderitaan Yang Mengundang Azab Tersebut Ya Silahkan Lagi Syukran Ustaz Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Di Bangka Barat Beliau Bertanya Ustaz Kalau Berinfak Yang Lebih Abdel Keluar Daerah Atau Di Daerah Kita Lebih Suka Infak Ke Majlis Yang Sunnah Dan Di Tempat Ana Belum Sunnah Baiknya Gimana Jazakallahu Khairan Silahkan Ya Wa Jazakallahu Khairan Kalau Kondisinya Sama Tentu Saja Infak Kepada Yang Terdekat Lebih Utama Daripada Kepada Yang Jauh Kalau Kondisinya Sama Ada Pun Kalau Kondisinya Berbeda Umpamanya Di Tempat Kita Ada Orang-orang Yang Perlu Kita Bantu Kita Ada Uang Untuk Kita Infakan Tapi Kondisi Di Tengah-tengah Atau Di Dekat Kita Nggak Parah-parah Amat Sampai 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 Kelaparan Gitu Tapi Di Luar Daerah Ada Yang Urhen Seperti Orang-orang Yang Terkena Musibah Banjir Di Garut Kemarin Seperti Yang Sekarang Ada Saudara-saudara Kita Di Jawa Timur Dengan Lutusan Genung Semeru Yang Kayak Pun Mendadak Susah Nggak Bisa Makan Karena Semua Mungkin Makanannya Juga Nggak Bisa Dikonsumsi Kelaparan Mengancam Mereka Keluar Kota Karena Itu Lebih Urgen Itu Darurat Sifatnya Itu Emergensi Sifatnya Jadi Kalau Umpamanya Walaupun Di Luar Kota Tapi Lebih Urgen Lebih Emergensi Lebih Penting Darurat Kondisinya Maka Lebih Utama Keluar Yang Lebih Darurat Daripada K Lingkungan Terdekat Tapi Tidak Semendesak Itu Jadi Kalau Kondisi Dan Situasinya Sama Di Tempat Kita Ada Yang Butuhkan Di Tempat Di Luar Daerah Kita Juga Sama Butuhkan Dan Kondisinya Sama Maka Prioritaskan Dahulukan Yang Lebih Dekat Ada Kalau Kalau Yang Jauh Lebih Penting Lebih Terdesak Situasinya Mengancam Nyawa Dan Di Daerah Kita Tidak Seperti Itu Silahkan Ke Yang Lebih Terancam Nyawanya Walaupun Di Tempat Yang Lebih Jauh Dari Tempat Kita Allah Syukran Ustaz Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Dari Hamba Allah Di Depok Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Afwan Ana Ingin Bertanya Di Masjid Setiap Jumat Setelah Jumatan Ada Pembagian Nasi Kotak Gratis Anak Ana Usia SD Kelas 2 Bersama Teman Temannya Suka Mengambil Nasi Tersebut Kemudian Ada Yang Berpendapat Pemberian Nasi Kotak Setiap Jumat Mendidik Anak Anak Bermental Mencari Makan Saja Tidak Karena Ikhlas Sholat Jumat Bagaimana Sebaiknya Ustaz Jazakallahu Khairan Ustaz Atas Nasihatnya Silahkan Jazakallahu Khairan Lanjutkan Kebiasaan Bagus Ini Setiap Jumat Kalau Ada Tidak Hanya Nasi Kotak Nasi Bungkus Ya Nasi Nampan Kalau Ada Uang Bagikan Nanti Yang Jumatan Jadi Jumatan Bagus Tapi Niatnya Seperti itu Tidak Niat Allah Tapi Nanti Ketika Dengar Khutbahnya Hidayah Masuk Lama Lama Ada Kotak Ada Nasi Kotak Atau Tidak Ada Pembagian Atau Tidak Mereka Tetap Jumatan Dan Ini Merupakan Salah Satu Strategi Syari Dalam Hal Da'wah Memikat Orang Dengan Harta Kita Tahu Salah Satu Asnaf Orang Orang Yang Berhak Memperoleh Zakat Adalah Mu'allaf Mu'allaf Ini Bisa Orang Yang Baru Masuk Islam Dikuatkan Dengan Diberi Zakat Mereka Tambah Kuat Bisa Orang Kafir Yang Jahat Kepada Umat Islam Lalu Diberi Zakat Menjadi Lunak Tetap Dalam Kekafirannya Tidak Masuk Islam Tapi Minimal Tidak Jahat Seperti Sebelumnya Dengan Harta Iya Boleh Boleh Nah Awalnya Demikian Lalu Ta'lim Kajian Da'wah Nasihat Terus Masuk Lama-lama Berubah Dalam Segala Hal Ini Proses Termasuk Para ulama Ketika Awal Mencari Ilmu Niatnya Ada Yang Tidak Benar Niatnya Ingin Dikenal Niatnya Dunia Tapi Setelah Dia Belajar Dia Mengetahui Bahwa Ilmu Itu Wajib Dikaji Ikhlas Karena Allah Akhirnya Apa Akhirnya Dia Merubah Niat Menjadi Ikhlas Karena Allah Ada Satu Kisah Menarik Seorang Pemuda Dia Bodoh Dia Miskin Melihat Ada Perempuan Cantik Kaya Dan Terhormat Nekad Dia Dilamar Dalam Kondisi Tidak Memiliki Nilai Jual Dalam Pandangan Perempuan Tersebut Otomatis Ditolak Karena Kefakirannya Dan Karena Status Sosialnya Yang Rendah Tapi Dia Ulat Itu Dia Tetap Mikir Gebetan Ini Harus Saya Dapatkan Tapi Dengan Cara Apa Dengan Cara Kekayaan Atau Kehormatan Bisa Dua-duanya Karena Waktu Hidupnya Tidak Memungkinkan Meraih Kedua-duanya Akhirnya Dia Memilih Memikat Wanita Itu Dengan Kehormatan Dia 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 Belajar Ilmu Syari Dan Berhasil Menjadi Seorang Dain Ustadz Atau Ulama Yang Disegani Setelah Itu Perempuan Yang Dulu Dia Lamar Dan Menolak Lamarannya Mengutus Utusannya Menawarkan Diri Untuk Dinikahi Apa Yang Terjadi Dia Menyatakan Aku Tidak Akan Lebih Mementingkan Apapun Daripada Ilmu Dia Tolak Penawaran Wanita Tersebut Padahal Dulu Dia Belajar Ilmu Karena Wanita Itu Tapi Ketika Belajar Ada Proses Awalnya Niat Belajar Ilmu Demi Wanita Di Tengah Proses Pembelajaran Dia Menemukan Ilmu Ini Tidak Bisa Dipelajari Untuk Dunia Wajib Ikhlas Kalau Tidak Ikhlas Ada Ada Apa Namanya Sangsi Ada Ancaman Dunia Akherat Ngeri Akhirnya Merubah Niat Menjadi Ikhlas Karena Allah Setelah Ikhlas Karena Allah Dia Berhasil Menjadi Seorang Ulama Dan Setelah Berhasil Menjadi Seorang Ulama Ilmu Lebih Berharga Daripada Apapun Pas Dia Sudah Seperti Datang Wanita Yang Dahulu Dia Keceng Menawarkan Dirinya Saya Tidak Butuh Lagi Satu Satu Dulu Ditolak Sekarang Sebalik Dia Dia Menolak Lihat Makanya Para Ulama Seperti Imam Al-Bayhaqi Tolab Nal-ilma Ligair Allah Faba Illa Yakuna Allah Dulu Kami Pernah Mencari Ilmu Tidak Karena Allah Karena Dunia Karena Pujian Karena Melihat Kehidupan Para Ulama Itu Begitu Menggiurkan Kalau Sekarang Sekarang Ini Lihat Para Asatidah Kita Kehidupannya Itu Menyenangkan Kelihatan Oleh Orang Orang Dari Segala Segi Dia Dikenal Dimana Mana Dia Dimuliakan Dari Segi Perekonomian Tidak Susah Gitu Dan Seterusnya Maka Banyak Orang Yang Ingin Hidup Seperti Itu Lalu Niat Mencari Ilmu Untuk Menjadi Orang Yang Beken Ingin Menjadi Ustadz Kondang Da'i Terpandang Menjadi Membalik Sejuta Umahat Dan Seterusnya Awalnya Begitu Gak Apa-apa Gak masalah Silahkan Yang penting Termotivasi Dulu Untuk Mencari Ilmu Nanti Di Tengah Perjalanan Belajar Dia Akan Tahu Wajib Ikhlas Dalam Menentu Til Akhirnya Dia Belot Berubah Niatnya Bukan Lagi Mencari Popularitas Ketenaran Kekayaan Ataupun Dunia Yang lainnya Dia akan Ikhlas Dillah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Mengiming-imingi Orang Untuk Ibadah Untuk Ikut Ta'alim Dengan Dunia Gak Masalah Awalnya Yang penting Masuk Dulu Zona Ini Setelah Masuk Walaupun Awal Motivasinya Buruk Untuk Nasi Kotak Nasi Bungkus Atau Untuk Amplop Yang Dibagikan Gak Masalah Nanti Setelah Masuk Kesana Dia Merasakan Kenyamanan Merasakan Betah Merasakan Ada ilmu Merasakan Ada kawan-kawan Yang Berbeda Karakternya Dengan Di luar Masjid Dia Betah Akhirnya Apa Akhirnya Dia merasa Nyaman Dengan Itu Akhirnya Mau ada Nasi Kotak Mau tidak Mau ada Amplop Yang dibagikan Atau tidak Dia tetap Kesan Inilah Karena Allah Menjadikan Allah Sebagai hal Yang terpenting Dalam Aktifitasnya Wallahu'alam Silahkan Lagi Syukran Ustaz Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Dari Najia Di Sumur Bandung Bismillah Semoga Ustaz Tim Tarbiah Sunnah Dan para Ulama Selalu Diberikan Keberkahan Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Affan Ustaz Terkait Zina Sehubungan Di Negara Kita Tidak Menerapkan Hukum Syari Apa Yang Harus Dilakukan Si Pelaku Agar Terbebas Dari Azab Di Neraka Dan Apabila Hamil Dan Haram Untuk Dinikahi Apakah Setelah Melahirkan Sang Perempuan Dapat Dinikahi Oleh Yang Menjinahinya Syukran Jazakallahu Khairan Silahkan Ya Afan Wa Jazakillahu Khairan Kalau Orang Yang Pernah Umpai Seperti Di Indonesia Pernah Melakukan Perzinahan Waliyadhubillah Lalu Ingin Taubat Siap Dirajam Kemana Dia harus Datang Ke Polisi Lapor Saya sudah Zina Tolong Rajam Dirajam Enggak Boleh Polisi Enggak Boleh Polisi Enggak Boleh Merajam Datang Ke Ustadz Saya sudah Berzina Tolong Rajam Dirajam Enggak Boleh Enggak Boleh Haram Bagi Ustadz Merajam Wanita Pezinah Yang Minta Dirajam Selain Dosa Juga Akan Dihukum Nanti Polisi Berani Merajam Dia Dihukum Ustadz Berani Merajam Dia Ditangkap Dan Dihukum Dan Bukan Mewenang Mereka Seperti yang Tadi Dijelaskan Kalau 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 Begitu Pergi Ke Saudi Lapor Ke Hakim Di Saudi Saya Sudah Berzina Di Indonesia Tolong Rajam Dirajam Dideportasi Pulang Kamu Taubat Sana Apa Yang Harus Dilakukan Ya Di Dalam Syarah Aryadus Solihin Bab Taubat Syaluthaimin Rahimahullahu Ta'ala Ketika Imam An-Nawi Menukil Tentang Taubatnya Seorang Wanita Perzina Minta Dirajam Kepada Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Dalam keadaan Hamil Lalu Disuruh Pulang Suruh Melahirkan Dulu Setelah Melahirkan Datang Lagi Minta Dirajam Lalu Suruh Pulang Menyusui Setelah Dua Tahun Barulah Dirajam Beliau Membahas Bagaimana Kondisi Sekarang Apakah Kalau Orang Sudah Berzina Lalu Mutobat Harus Datang Ke Hakim Untuk Minta Beliau Merinci Hukum Asal Tidak Tetaplah Rahasiakan Zinanya Dosa Zinanya Antara Dia Dengan Allah Dan Si Pelaku Jangan Diberitahukan Kepada Siapapun Ke Orang Tuanya Ke Adik Kakaknya Ke Sahabannya Cukup Itu Menjadi Rahasia Dia Dengan Allah Kedua Apakah Boleh Dia Datang Ke Hakim Untuk Minta Dirajam Beliau Merinci Kalau Kalau Dia Yakin Bisa Tobat Karena Lingkungan Mendukung Untuk Tobat Dia Tahu Siapa Dirinya Dan Bagaimana Dirinya Dia Yakin Tidak Akan Mengulang Kembali Maka Jangan Datang Ke Hakim Cukup Dia Bertobat Dengan Memenuhi Syarat Tobat Dia Berhenti Dari Perbuatan Zinanya Dia Menyesal Dia Bertekad Tidak Mengulang Kembali Dia Tingkatkan Amal Ibadah Kebaikan Amal Soleh Dia Banyak Infak Sadakoh Dia Jauhi Semua Dosa Dosa Yang Lain Itu Cukup Semoga Semoga Allah Nanti Akan Mengampun Itu Yang Kedua Ketiga Bila Dia Tidak Yakin Terhadap Dirinya Dia Tidak Yakin Bisa Tobat Bisa Bertahan Mungkin Tobat Sekarang Tapi Bulan Depan Tahun Depan Mungkin Akan Terjumus Lagi Karena Dia Tau Imannya Lemah Lingkungan Tidak Mendukung Untuk Tobat Bahkan Lingkungan Akan Kembali Menyeret Dia Kepada Perzinahan Seperti Di Indonesia Perzinahan Begitu Mudah Ada Tempat Khusus Untuk Itu Yang Dilegalisir Ada Juga Yang Bisa Dilakukan Secara Online Dan Itu Privasi Hanya Dia Dan Si Perempuan Yang Dia Cari Yang Tau Yang Lain Tidak Ada Yang Tau Jadi Fasilitas Dan Aspek Pendukung Perzinahan Mudah Diakses Oleh Siapapun Termasuk Oleh Dia Dia Tidak Yakin Bisa Berhenti Dia Tidak Yakin Bisa Bertobat Dan Dia Hidup Umpamanya Di Negeri Yang Memerlakukan Hukum Rajam Ya Sebaiknya Dia Datang Ke Hakim Aku Saya Sudah Berzinah Tolong Hukum Rajam Saya Itu Lebih Baik Bagi Dia Daripada Tidak Tapi Berbuat Lagi Ini Yang Kedua Kalau Orang Tadi Kasus Pertama Dan Kedua Ini Hidup Di Negeri Yang Memerlakukan Hukum Rajam Seperti Saudi Arabia Walaupun Negara Negara Timur Tengah Yang Lain Tidak Qatar Oman Shuri Apa Namanya Kuwait Tidak Memerlakukan Hukum Rajam Tersebut Tidak Memerlakukan Hukum Islam Tersebut Ya Itu Bagi Orang Yang hidup Di Saudi Ya Seperti Itu Kalau Dia Tidak Yakin Tersebut Tersebut Lebih Lebih Baik Ya Dia Datang Ke Hapikim Untuk Dirajam Ketiga Kalau Dia Hidup Di Negara Yang Tidak Memerlakukan Hukum Rajam Seperti Di Indonesia Tidak Ada Jalan Lain Untuk Dia Menebus Dosanya Menebus Dirinya Dari Dosa Selain Dia Bertobat Dengan Sebenarnya Tobat Berhenti Pindah Lingkungannya Dari Lingkungan Yang Membuat Dia Terseret Kepada Perzinaan Ke Lingkungan baru Yang Bisa Memelihara Dia Dari Hal Tersebut Ya Kemudian Perbanyak Infaq Dan Sodakah Perbanyak Amal Ibadah Dan Amal Soleh Jauhi Semua Dosa Selain Dosa Dosa Zina Karena Dosa Apapun Sekecil Apapun Lama Lama Itu Akan Menyeret Dia Kepada Dosa Yang Lebih Besar Sampai Kembali Kepada Perzinaan Jauhi Itu Semua Taubat Kepada Allah Subhanahu Atla Rahasiakan Dosanya Jangan Diungkit Kepada Siapapun Termasuk Kepada Ustaz Kalau Mau Konsultasi Bertanya Kepada Ustaz Jangan Diceritakan Ustaz Kemarin Saya Sudah Berzina Jangan Ustaz Jadi Tau Sudah Bilang Saja Kalau Ada Kalau Ada Orang Yang Sudah Berzina Lama Tau Bati Negara Indonesia Ini Gimana Ustaz Gitu Aja Walaupun Ustaz Ngerti Itu Jangan Jangan Dia Walaupun Tidak Memastikan Tapi Sudah Bisa Diduga Dan Ustaz Nggak Tanya Kamu Iya Kenapa Begitu Nggak Akan Dijawab Sesuai Dengan Apa Yang Ditanyakan Tanpa Apa Namanya Mengiring Opini Kepada Orang Tertentu Atau Kepada Si Pernanya Enggak Insya Allah Demikian Cukup Sampai Disini Insya Allah Kita Akan Jumpa Kembal Di Hari Senin Yang Akan Datang Subhanak Allah Biham Nika Asyadu An La Ilaha Ila Anda Astaghfiruka Assalamualaikum 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 Buka Akan selamat menikmati